Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyarafil ambiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabi ajmain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kita tunggu-tunggu alhamdulillah telah datang Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan dalam satu tahun 12 bulan Dan salah satu bulan pilihan adalah bulan Ramadan Satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan Dan Nabi Muhammad SAW juga menyebutnya bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang memiliki banyak keutamaan Sayidu suhur sahru Ramadan Bulan yang paling utama adalah bulan Ramadan Kenapa bulan Ramadan Memiliki keistimewaan Memiliki keutamaan dan kelebihan dibanding dengan bulan-bulan yang lain Karena pada bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala Mewajibkan kepada umat Islam Untuk melaksanakan ibadah puasa Satu bulan penuh lamanya Melalui pendidikan Yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam bulan Ramadan ini Satu bulan lamanya Bagaimana umat Islam Bisa menempa dirinya Untuk bisa membangun Untuk bisa mendidik Untuk bisa membentuk dirinya Menjadi orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan dalam salah satu firmannya Surat Al-Baqarah ayat 183 Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berkuasa Sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kamu Agar kamu menjadi orang yang bertakwa Melalui ibadah Ramadan Orang yang beriman Akan ditempa Akan dididik oleh Allah subhanahu wa ta'ala Satu bulan Untuk menjadi orang yang bertakwa Pendidikan apa yang bisa kita dapatkan Penampaan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada orang-orang yang beriman Di antaranya adalah yang pertama Bagaimana kita umat Islam itu dididik Untuk bisa menjadikan diri kita Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya dengan bisa Mampu mengendalikan awan nafsu Mengendalikan diri kita Pada saat seseorang itu melaksanakan ibadah puasa Maka Dia dilarang Untuk makan Untuk minum Untuk berkata-kata dusta Atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sejak pada waktu fajar Sampai dengan datangnya waktu maghrib Nah kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Bagaimana dia bisa kendalikan Ini penempaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada orang-orang yang beriman Yang kedua Orang yang melaksanakan ibadah puasa dilatih Untuk bisa melaksanakan amanah Untuk bisa jujur Di saat seseorang itu melakukan ibadah puasa Maka dia tidak akan makan dan minum Walaupun dia pulang dari kantor Pulang dari tempat kerja Pulang dari sekolah Ya seseorang itu lapar dan aus Di tengah hari Orang lain tidak ada yang melihat Dia tidak berani melakukan makan dan minum Kenapa? Karena dia melaksanakan ibadah puasa Allah tahu Terhadap apa yang dia lakukan Kejujuran Amanah dalam melaksanakan tugas Karena dia merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ketiga Penempaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Akan terasakan lapar Haus Dan ini akan mengajarkan dan melatih Menempa diri kita Untuk bisa menjadi Orang yang peduli Terhadap orang-orang yang miskin Anak-anak yatim dan orang-orang yang tidak mampu Kenapa? Karena kita merasakan Nah melalui pendidikan Ramadan Kita ditempa oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana mengendalikan nafsu Bagaimana kita bisa jujur dan amanah Dan bagaimana kita bisa memberikan Kepedulian terhadap orang lain Empati terhadap orang lain Dan ini merupakan satu pendidikan yang luar biasa Yang bisa mengantarkan kita menjadi Orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini saja yang bisa kami sampaikan Lebih kurangnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh